Intro Seakan perang tak bisa ditawar lagi, mantan jenderal Ukraina ini bocorkan syarat mutlak agar Ukraina tak segan-segan melakukan serangan ke Donbass, tak peduli meski kalah telat dari Rusia. Intro Perang antara Ukraina dan Rusia tampaknya terlihat jelas di depan mata, persiapan militer Rusia yang tampaknya semakin matang membuktikan niat serius negeri beruang merah itu untuk melakukan agresi militer. Selain itu di sisi lain, pihak Ukraina pun juga sudah siap untuk tidak menahan diri lagi. Menurut 24hour.com.vn pada Senin kemarin, mantan peribadah jenderal Angkatan Bersenjata Ukraina membuat syarat agar Ukraina bisa menyerang Donbass. Dengan begitu, Kiev tak perlu menahan diri lagi untuk bertempur dengan Rusia apapun yang terjadi. Hal itu diungkapkan mantan komandan organisasi bernama Operation Agents Terror atau ATO pahlawan Angkatan Bersenjata Ukraina, Lieutenant General Mikhail Zabrowski. Dia mengeluarkan penyataan tentang kemungkinan perkembangan terkait gambar cinta di Donbass. Dan menurut Zabrowski, Rusia memiliki keunggulan jumlah dan oleh karena itulah keamanan yang jelas untuk Ukraina hanya dapat dijamin dengan bergabung dengan NATO. Menurut Lieutenant General Zabrowski, yang menjawab pertanyaan dari wartawan Ukraina mengatakan, Jika kita mengatakan bahwa situasi di Donbass adalah jalan buntu dan tidak ada jalan ke luar lain, maka kita perlu memperciapkan diri kita sendiri dan publik untuk sebuah skenario militer. Jenderal Zabrowski mengumumkan bahwa tentara Ukraina siap meluncurkan serangan di Donbass tetapi dengan syarat yang jelas. Menurut Zabrowski, tentara Kiev akan maju jika merasakan dukungan rakyat dalam skala nasional, kesatuan upaya seluruh Ukraina dan kesiapan pasukan cadangan. Namun Jenderal yang memimpin Angkatan Pengangkutan Udara Tentara Ukraina tidak berbicara tentang waktu kapan kondisi yang sesuai dapat terjadi. Dan ketika ditanya apakah dia yakin Donbass akan kembali di bawah kendali Ukraina, Jenderal Zabrowski tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia mengatakan Anda perlu memahami mengapa Rusia membutuhkan Donbass dalam situasi ini. Menurut Jenderal Zabrowski, Rusia memanfaatkan fakta bahwa ini adalah luka besar di tubuh Ukraina. Zabrowski mengatakan bahwa jika Ukraina menyetujui semua persyaratan, termasuk federalisasi dan peraturan khusus, maka beban ekonomi dan politik untuk mempertahankan wilayah ini akan ditransfer sepenuhnya kepada Kiev. Perthusia mengatakan bahwa pada kenyataannya, Jenderal Ukraina itu mengungkapkan detail yang penting. Sejak awal, Kiev sendiri tidak ingin Donbass kembali ke Ukraina. Meskipun di ibu kota Kiev, mereka berulang kali mengatakan bahwa Donbass adalah bagian yang sangat diperlukan dari Ukraina. Menurut Jenderal Zabrowski, sebuah operasi sedang berlangsung di wilayah yang tidak dikendalikan oleh Ukraina. Di Donbass, mereka akan mengatakan ini. Ukraina akan terus menyerang, tetapi kami dengan bantuan Rusia akan melawan secara efektif sehingga kami akan merebut wilayah baru, kata Zabrowski. Paduan selara ini akan diputar selama 1, 2, atau 3 bulan. Kemudian mereka, Rusia akan memikirkan sesuatu yang lain untuk menggantikannya. Ungkap, Zabrowski lagi mengisyarakan taktik Donbass dari pemerintah Moskow. Sikap militer Rusia semakin membuat tegang. Bagaimana tidak, Moskow dilaporkan telah memindahkan ribuan pasukan ke perbatasan timur Ukraina dan ke Crimea. Ini adalah sebagai tangkapan atas ketegangan antara separatis yang didukung oleh Rusia dan militer Kiev. Belum selesai masalah itu, citra satelit melaporkan militer Rusia kembali berbuat ulah. Dilansir dari express.co.uk pada sering kemarin, citra satelit menunjukkan kem militer besar Rusia telah dididikan di timur semenanjung Crimea. Surat kabar Jerman Der Spiegel memposting foto dari planet Labs Inc. yang menunjukkan bahwa kem baru Rusia sekitar 30 km dari Marvivka di Crimea Timur. Mereka melaporkan bahwa kem tersebut berjarak sekitar 280 km lebar jalan darat dari wilayah Ukraina dan menunjukkan elemen tentara ke-58 Rusia. Peliti Rusia telah mencatat unit dari Angkatan Darat ke-58 juga telah tiba di Crimea, termasuk artileri ke-291 dan brigade bermotor ke-136. Laporan menyatakan bahwa daerah itu kosong pada 15 Maret 2021 dengan kendaraan dan bangunan secara bertahap dibangun hingga 2 April 2021. Ruslan Leviev, seorang analis open source dengan Konflik Intelligence Team atau CIT, menemukan foto-foto kem baru Rusia. Berbicara kepada Der Spiegel, dia memberikan itu adalah konsentrasi terbesar Angkatan Bersenjata Rusia sejak tahun 2014 dan 2015 di dekat perbatasan Ukraina dan menyebut relokasi pasukan sebagai unjuk kekuatan oleh Rusia. Sementara pada minggu lalu, Moskow membangun pangkalan lain dekat kota Metropolis Voronis di barat daya Rusia. The Independent melaporkan CIT menemukan kem lewat gambar satelit dan telah menemukan bagaimana pasukan Moskow telah menurunkan senjata berat dari stasiun kereta terdekat. Hal itu terjadi setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo mengakui bahwa negara itu memobilisasi pasukan di perbatasan Ukraina. Namun, dia bersikeras bahwa aktivitas militer yang tidak diumumkan itu merupakan tanggapan terhadap aktivitas militer NATO yang mengecam terutama di Polandia dan di negara-negara Balti. Menteri juga menyatakan latihan militer akan berakhir dalam dua minggu. NATO telah mengecam Rusia dan menuntut mereka membatalkan masa terbesar pasukan Rusia sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014. Inggris juga akan mengirim kapal perang ke Laut Hitam pada Mei dalam upaya untuk menunjukkan solidaritas dengan NATO dan Ukraina. Sumber senior Angkatan Laut mengatakan kepada Sunday Times bahwa Inggris akan mengirimkan satu kapal perusak tipe 45 yang dipersenjatai dengan rudal anti-pesawat dan frigat tipe 23 anti-kapal sulam. Mereka akan meninggalkan kelompok tugas kapal Induk Angkatan Laut Kerajaan di Mediterania dan menuju melalui Bosporus ke Laut Hitam. Sementara jet siluman RAFF-35B Lightning dan helikopter pemburu kapal selam Merlin akan siap di kapal bendera kelompok tugas kapal Induk HFS Queen Elizabeth untuk mendukung kapal perang di Laut Hitam jika mereka dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!